Bea Cukai Batam tangkap KM Budi di perairan Nongsa Bea Cukai Batam berhasil mengamankan kapal motor Budi yang membawa rokok dan minuman alkohol ilegal dengan nilai barang diperkirakan Rp10.046.310.000 Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam, Susila Brata menjelaskan Awal mula penangkapan adalah informasi yang didapat dari masyarakat bahwa ada kapal mencurigakan bernama KM Budi yang mengarah ke perairan Sengkuang Batam Sabtu 20 Februari Meski telah mendapatkan peringatan, KM Budi tetap melaju dan akhirnya mengandaskan diri di sekitar perairan Pulau Putri, Kecamatan Nongsa, Batam Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap KM Budi, ditemukan sejumlah karton yang diduga berisi rokok dan minuman alkohol, namun tidak satupun ditemukan anak buah kapal di kapal tersebut Satgas selanjutnya menginterogasi satu ABK KM Budi dan diketahui bahwa ABK KM Budi berjumlah 8 orang Mengetahui hal tersebut, Satgas langsung melakukan pencarian ABK yang melompat ke laut di perairan pantai tersebut Jadi penindakan ini terjadi pada saat tanggal 22 Februari 2021, sekitar pukul 2 atau 3 dini hari Dimana ada kapal diduga berasal dari luar negeri, memang rutenya dari luar negeri Itu membawa barang-barang ilegal berupa rokok dan minuman mengandung air tilakohol atau MMA Jumlah rokok yang didapatkan sebanyak 454 karton, sedangkan untuk minuman mengandung alkohol sebanyak 85 karton Dan kedua-duanya, 2 dini sebarang tidak dilekati dengan bita cukai, artinya tidak membayar cukai sesuai dengan ketentuan Terhadap penindakan tersebut diamankan seorang bernama IAZ, sekitar umur 40 tahun Dan saat ini dilakukan tahap penyidikan oleh kantor pelayanan utama BCK Patam Adapun kronologisnya adalah, berdasarkan pengumpulan informasi didapatkan ada kapal berasal dari luar negeri Yang membawa barang-barang ilegal dan pada saat tanggal 22 Februari tersebut Dilakukan pengejaran oleh kapal patroli Bajukai, BCT-7004 Kemudian bergabung juga tim patroli dari Bajukai Batam dan Bajukai Kepri Dan juga disupport dan dibantu oleh Direkturat Polairut Polda Kepri Dan pada saat itu si pelaku mengkandaskan kapalnya di sekitar perairan Nongsa Dan pelaku melarikan diri dari kapal Namun demikian didapatkan masih ada satu orang, satu orang IAZ tadi yang kemudian dilakukan penahanan dan dilakukan penyidikan terhadap yang sanggutan Ada pun pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran pasal ancaman hukuman yang akan dilakukan adalah Undang-Undang Kepapianan Pasal 102 Ruf A dan Undang-Undang Cukai Pasal 50, Pasal 54 dan Pasal 56 Terima kasih telah menonton!